Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Rasulullah bersabda Man bana masjid dan lillah Banallahulahu fil jannah Isra Siapa yang membangun Masjid lillah karena Allah Maka Allah akan membangunkan Sebuah rumah di surga Itulah salah satu Motivasi Santren Oculali Indonesia Sebagai sebuah yayasan Membuat Masjid 3 tahun yang lalu Yaitu kami beri nama Masjid 6 Syuhada Dan Alhamdulillah Selama 3 tahun terakhir Menjelang 3 tahun kurang sepulang Pembangunan masjid 6 Syuhada Didukung Dibantu secara Bahu-membahu oleh 200 donatur D5 penmuatra Berhasil Memwujudkan masjid Itu Hampir 80% Dan sisa 20% lagi Insya Allah Akan kita Selesaikan Dan Masjid 6 Syuhada Sudah Menghabiskan dana 600 juta 600 juta rupiah Dan kira-kira Diperlukan 100 juta rupiah Untuk finishing 20% terakhir Atau sekitar 10 sampai 20% terakhir Diperlukan dana 100 juta rupiah Tentu kami Mengajak ya Para penonton Di rumah penua Untuk Menginfangkan Harta Yang sudah Allah Titipkan Untuk membangun Masjid 6 Syuhada Sebagai pusat Pembinaan Umat di kawasan Parung Setidaknya Di jalan Di kampung Tajur Desa Pemegarsari Parung Ini Kami Laporkan Bulan Juli Masuk Dana Sekitar 650 ribu rupiah Dan kita Menunggu Tukang yang sudah Lama tidak Bekerja Selama Empat bulan terakhir Tampaknya Ekonomi Memburuk Dan Betul-betul Nyaris Terhenti Pembunuhan Masjid Nausyuhada Ada pembangunan Seminggu Kemudian Libur Tiga minggu Dan Begitulah seterusnya Ada 650 ribu Yang sudah masuk Terdiri dari Dari Bapak Wesley Wirya Di Natal 50 ribu rupiah Ini untuk bulan Juli Bulan Juli Masuk tanggal 8 Kemudian MHAY 100 ribu rupiah Ibu Idrita Zubir 200 ribu rupiah Kemudian Bapak Usap Supriyata 100 ribu rupiah Dan Ibu Maisaro 100 ribu rupiah Tanggal 11 Juli Inilah Total 650 ribu rupiah Dan Kita Merlukan Satu minggu Itu 3 juta rupiah Dan Moga-moga Apa yang sudah Diinfakan Menjadi amal soleh Bagi Para doratu semua Dan juga Bagi kita semua Untuk kita Masih Terkenang ya Dengan Ucapan Rasulullah Manbana Masjidan Lillah Banallahulahu Filjanah Mislah Siapa yang membangun Masjid Lillah Karwa Allah Banallahulahu Filjanah Mislah Maka Allah Akan Membangunkan Sebuah rumah Di surga Hadis Riwayat Muslim Moga-moga Kita bisa Sama-sama Meneruskan Pembangunan Masjid 6 syuhada Akan kami Laporkan Dalam setiap Video Jumlah Dana yang masuk Sejak Bulan Juli Ini Sampai masjid itu Insya Allah Selesai Dan bisa Tegak berdiri Dua lantai Dan Sudah kita Isi Dengan kegiatan Sholat subuh Atau sholat Lima waktu Sejak Tiga bulan Yang lalu Itu sudah Dilakukan Dan sekarang Lebih diintensifkan Khususnya kami Sudah Mengedakan Sholat Jama'ah Lima waktu Sekarang Selama Dua minggu Terakhir Insya Allah Akan terus Kita syiarkan Bikin pengajian Sudah Langsung Empat kali Pengajian Malam Malam Rabu Kami sendiri yang Isi Dan khusus Saya akan Mementingkan Sholat subuh Berjama'ah Dan sholat Maghrib Berjama'ah Di Masjid Nam Shuhada Moga-moga Kita Rawat Bersama-sama Dan kita Syiarkan Bersama-sama Masjid Nam Shuhada Untuk Mengembangkan Peradaban Islam Di satu Kota Kecil Di desa Kecil Yaitu Kampung Tajur Desa Pembegar Sari Parung Pokor Kami Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Donatur Di seluruh dunia Di lima benua Muka-muka Allah Merima Amal Amal Kebencikan Kita Dan Muka-muka Allah Terus Membuat Satu Menganugerahkan Kesehatan Kepada Kita Semua Dan Kita tetap Sehat Dalam umur Yang panjang Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Ketaatan Kepada Rasulullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di jalan Allah Ini Masjid Nam Suhadda Lagi dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya berapa Pak Yudi Pramuko 750.000 750.000 Rupiah Jadi ini 500 jutaan Barang Sekarang sudah habis 310 Masya Allah Sudah pakai keramik Lapon Granit Granit tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai juga Kita kesini Masjid Tenam Suhadda Ngapa namanya Masjid Tenam Suhadda Pak Yudi Kita mau Mendokumentasikan Perjuangan Da'wah Nama anak muda Pengawal Habib Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Kelembetan 50 Kelembetan 50 Itu kan simbol Apa Apa Memperjuangan Da'wah itu Apa Kita harus memberikan Segalanya Untuk islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda Itulah yang sudah Memberikan segalanya Untuk islam Masya Allah Apa nanti nama Pemuda itu Ada juga disini Mungkin Diterakan Mungkin Nama aja Enam Suhadda Enam Suhadda Enam Suhadda Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari Pak Ruh Ini saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhadda Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya Masjidnya Malam-malam Lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya Katanya Transfer aja Masjid Enam Suhadda Sebentar lagi Selesai Dinding Lubang angin Sebagian Sudah terpasang Lantai dua Dan kemudian Plafon Termasuk Lantai Bukan keramik Granit Bukan keramik Bukan keramik 150 dus Bersama Tiang-tiang Yang ada 16 setinggi 4,5 meter Kemudian Finishing terakhir Adalah Tangga Menjubel Atap Lantai pertama Untuk masuk Ke lantai dua Inilah Inilah Menjid Nam Suhadda Dua setengah tahun lalu Dimulai Eh Dimulai pada 2 Agustus Hari Senen 2021 Tinggal sedikit lagi Insya Allah Dan Dan Lantainya Dari Keramik Bukan keramik Granit Sudah Dilesmikan Lantai pertama Lantai 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 Kedua Lewat sini Tangganya Menjempol Untuk masuk Ke lantai dua Inilah Mujud Nam Suhadda Yang sangat Mekah Karena dari Bahan-Bahan Pilihan Kualitas Nomor satu Tinggal Sekitar 80 juta lagi Finishing Lantai atas Selesai Insya Allah Ya Inilah Besit Nam Suhadda Yang sangat Bersejarah Ya Dalam sejarah Da'wah Indonesia Modern Insya Allah Karena ini Dibangun dalam Konteks Kezaliman Rejim Penguasa Yang sudah Membunuh 6 santri Dari Front Laskar Front Pemirat Islam Dan kita Abadikan Keorbanan Dan perjuangan Da'wah mereka Sehingga kita Sebut namanya Masjid Nam Suhadda Mereka Mengawal Perjalanan Da'wah Kurunya Habib Berlisuk Syihab Dan mereka Dicegat Oleh orang-orang Jahat Di Kilometer Lima Puluh Saya Ildi Pramuko Tukang Donat Dari Parun Tertua Di Semesta Fas Mir Sobrun Jami Kesabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Tumorong 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 Tumorong